Ini kita sudah hampir sampai di pintu gerbang masuk kebun binatang Bukit Tinggi Jadi kita tadi berjalan dari Jamgadang Kita jalan kaki menuju ke kebun binatang Bukit Tinggi Karena lokasi kebun binatang dan Jamgadang itu tidak terlalu jauh ya Kita cukup jalan kaki Tapi teman-teman kalau mau naik kuda juga banyak tersedia kuda disini ya Dan ini pintu gerbangnya kebun binatang Bukit Tinggi Dan ini suka di Bukit Tinggi Suka Yuk turun kebawah yuk kita kebun binatang ya Itu kebun binatang Buk Situ lewat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtube Gumilang Jalan-Jalan Apa kabarnya teman-teman hari ini semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah saat ini saya masih berada di kota Bukit Tinggi Tepatnya di Pasateh kota Bukit Tinggi Ini lantai paling atas dan itu danu mudah turun ke bawah Kita akan menuju ke kebun binatang Bukit Tinggi Tidak jauh dari Jamgadang ini kita bisa menemukan tempat wisata yang sangat legendaris dan yang sangat terkenal Kebun binatang Bukit Tinggi Dan ini adalah suasana di sekitaran Jamgadang Kemudian ini rooftop ya namanya Di Pasarateh kota Bukit Tinggi Dan di ujung sana itu ada gunung marapi Di sana sedang diselimuti mendung ya puncaknya Dan ini kota Bukit Tinggi saat ini sedang cerah di kotanya Nah kita dari sini akan berjalan kaki menuju ke kebun binatang Bukit Tinggi Tidak perlu menggunakan kendaraan ya Kendaraan kita cukup parkir di basement di Pasarateh Bukit Tinggi ini ada basement Nah kita naik ke atas lantai paling atas tadi gratis tidak bayar ya Nah ini kita bisa ya turun ke bawah kita bu Nah lewat sini Kemudian kita nanti akan berjalan di sebelah gedung Pasarateh Bukit Tinggi ini Kita tidak lewat di jalan Minangkabau yang cukup terkenal Jalan Minangkabau di depan Jamgadang ini Ini tepat berada di sebelah kita Nanti ada Jalan Minangkabau yang kabarnya itu akan diberikan opi ya Akan dipermak Bagus di Jalan Minangkabau ini Dan ini suasana di Jamgadang Bukit Tinggi begitu ramai Ini sekitaran jam-jam 10 pagi lah Kita akan pergi bersama Danu ke kebun binatang Bukit Tinggi Di sana nanti ada banyak hewan-hewan Ada harimau, ada gajah, buaya, terus ada ular Pokoknya lengkap sekali ikuti terus jalan-jalan kita hari ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Karena itu semua sangat bermanfaat bagi saya Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang menarik Yang lebih bermanfaat lah buat teman-teman semua Dimanapun Anda berada Yang ingin berkunjung ke Sumatera Barat ya Khususnya saya akan buatkan video review-review tempat wisata yang unik Yang bagus di Sumatera Barat ini Dan rekomendasi tempat makan yang enak di Sumatera Barat Dan jalan-jalan di mana saja Mungkin di pasar Di jalan dari Nanti saya juga akan buatkan Dari kota Padang Panjang menuju Bukit Tinggi Jalannya seperti apa Nah ini kita tepat di samping Pasar atas kota Bukit Tinggi Samping kanannya ya Kita berjalan lurus Nanti kita akan ketemu kebun binatang Bukit Tinggi Nah di sebalik gedung ini Ada jalan menuju ke Los Lambung Nah betul Di jalan sebelah kiri gedung pasar atas inilah Itu ada jalan menuju ke Los Lambung Atau ke tempat orang jual nasi kapau Nanti saya juga akan buatkan video jalan menuju ke sananya Tapi review untuk makanan atau nasi kapau nya sudah ada Itu di video saya sebelumnya Bisa teman-teman cek ya Dan ini kita akan menuju ke kebun binatang Bukit Tinggi Kita cukup jalan kaki Mungkin teman-teman yang berlibur ke Bukit Tinggi Yang sedang berada di jam kadang Mungkin bingung ya Kemana arah kebun binatang Bukit Tinggi itu Dan ternyata kita cukup jalan kaki Kita bisa sampai ke kebun binatang Bukit Tinggi Tidak perlu bawa kendaraan Kendaraan kita tidak usah dibawa kemana-mana Karena Bukit Tinggi ini lumayan macet dan lumayan sempit jalannya Kemudian jalannya agak putar-putar Lokasi parkir juga Ya menurut saya kurang sih Karena tempat wisata ini sangat ramai Dan lokasi parkir disini ada di bawah basement Ini di bawah kita jalan ini ada basement Teman-teman cukup parkir disini Kita bisa jalan kaki ke jam gadang Ke los lambung Ke kebun binatang Bukit Tinggi Ke pasar atas Jadi kita tidak perlu repot Bahwa kendaraan kita kemana-mana ya Nah disini di jalan ini Kita bisa banyak menemukan Souvenir-souvenir Seperti baju Atau cindera mata Untuk teman-teman kita Atau saudara-saudara kita Yang di kampung Atau yang di rumah Itu kita bisa bawakan Souvenir-souvenir yang disini ya Karena juga itu sangat bermanfaat Untuk para pedagang souvenir Agar bisa bangkit lagi Dari keterpurukan masa pandemi kemarin Karena benar-benar Wah luar biasa itu Kalau pandemi kemarin Nah itu Yang di ujung sana adalah Jalan Minangkabau Nah ini bisa tembus Ke ujung sana Jalan Minangkabau Nah kalau sana tinggal lurus Itu juga akan sampai di Kebun binatang Bukit Tinggi Dan ini sepertinya ada es Kita akan beli ya Ini es potong namanya Yuk kita beli Biar Danu yang beli Kita suruh Danu beli es potong ini Minta lah Oh minta Beli es bilang Es potong Rasanya apa aja bang Kacang hijau Kacang hijau Kalau saya ketan hitam lah bang Ketan Ya ketan hitam satu Ini dari bubur kacang hijau Buatnya bang Ini bubur Bubur itu ya Bubur ketan merah Danu ini udah siap nih Oh dikasih kuah ya bang Buah coklat Bajunya putih Nanti jadi coklat Masukin lah Masukin lah bu Kancingin lah bu Nah ini punya saya nih Tetan hitam tadi ya bang Oke makasih banyak ya bang Yuk Situ duduk situ kita nak Tuh di trotuar Oh sini Duduk situ yuk Pinggir jalan sini Sini kali Tuh Nah duduk Tusukin lagi Beneran kan kata ayah Bajunya putih jadi coklat Pegang punya ibu nih Nah pegang punya ibu tuh Biar ditusukin Di atas nak Yang di atas Gimana rasanya Nung Nung Gimana rasanya Mantap Gimana rasanya Nung Coklat Coklat Nung suka Suka enggak Tidak Tidak mana ada di sekampung namanya es goreng mana ini digoreng enggak digoreng coklatnya enggak meleleh masa kejunnya dibilang goreng coba dingin jadi teman-teman itu kalau ke Bukit Tinggi jangan lupa coba es potong banyak sekitaran jam gadang ya jalan lagi nah kita udah selesai makan es potong tadi kita lanjut perjalanan kita menuju ke kebun binatang Bukit Tinggi nah tepat di depan kita ini ada Masjid Raya Bukit Tinggi kalau sudah waktunya sholat kita bisa sholat di sini kita bisa singgah di sini untuk sholat bagi yang muslim tepat antara jam gadang dan kebun binatang Bukit Tinggi nah di tengah-tengahnya ini ada Masjid Raya Bukit Tinggi di sini ada juga WC umumnya di samping ini ya ya di area Masjid Raya Bukit Tinggi ini dan ini adalah jalan Minangkabau yang kabarnya sepanjang jalan Minangkabau ini nanti akan diberi kanopi atau atap ya jadi untuk perjalan kaki atau perjalan kaki dari jam gadang menuju ke kebun binatang nantinya tidak akan kepanasan dan itu pasar atas Bukit Tinggi teman-teman perhatikan mobil-mobil yang berjalan itu tuh itu menuju masuk ke basement jadi itu parkirnya kita parkir di bawah kemudian kita nanti akan lurus menuju ke depan sana tuh di ujung sana itu adalah kebun binatang Bukit Tinggi kita berhenti di sini sebentar ya ini di Masjid Raya Bukit Tinggi seperti inilah suasananya dan kita sudah selesai lanjut ke kebun binatang Bukit Tinggi di sepanjang jalan kanan kiri ini banyak berjualan seperti kacang goreng kemudian ada sanjay banyak sekali di sini orang jualan minuman makanan nah kita lanjut ke depan sana ke ujung nanti kita akan ketemu pintu gerbang masuk ke kebun binatang Bukit Tinggi jadi ini adalah jalan jalan mobil ya jadi jalan mobil sama berjalan kaki digabung di sini dan sayangnya ini sudah jalannya sempit parkir juga di bahu-bahu jalan seperti ini wah ini tidak ya seperti inilah Bukit Tinggi lokasi parkir sempit jalan sempit ya gimana lagi ya mudah-mudahan ini bisa di lebih ditata lagi ya dan ini kita ketemu es potong lagi lagi-lagi es potong banyak sekali ini di sekitaran jam gadang kemudian di pasar Ateh Bukit Tinggi kebun binatang Bukit Tinggi ini banyak sekali orang jualan es potong dan ini banyak kuda-kuda di sini ya kalau teman-teman malas jalan kaki nanti pulang dari kebun binatang Bukit Tinggi ini menuju ke jam gadang itu satu satu bendi atau satu kuda ini kita bayar 50 bisa diisi 4 orang atau 5 orang ya ini kita bisa bayar 50 ribu dari kebun binatang Bukit Tinggi menuju jam gadang tapi kalau jalan kaki juga enggak terlalu capek sih cuma kalau nanti kita habis putar-putar di dalam jam gadang eh jam gadang kalau kita habis putar-putar di kebun binatang itu kan luas kalau kita sudah capek putar-putar di sana ya lumayan jauh nanti kita kalau ke jam gadang lagi nah ini kita sudah masuk ke gerbang di kebun binatang Bukit Tinggi nanti kita akan masuk seperti apa di dalamnya itu ada hewan apa saja ini suasananya suasananya di dalam sangat-sangat rame dan banyak sekali pedagang-pedagang seperti pedagang topi baju-baju jam gadang baju yang bergambarkan kebun binatang Bukit Tinggi pokoknya bagi baju-baju khas Bukit Tinggi lah kita bisa sambil belanja disini ya banyak juga mainan anak-anak disini kalau jalan kaki dari jam gadang menuju ke kebun binatang Bukit Tinggi ini sekitar 15 menit lah kalau kita jalan terus tidak berhenti-henti ya sekitaran 15 menit kita sudah sampai disini dan ini dia selamat datang di kebun binatang Bukit Tinggi Kinantan ya namanya Kinantan ya anak-anak bayar Rp20.000 dewasa Rp25.000 kalau ada teman-teman kita turis mancanegara Rp40.000 jadi beda ya turis mancanegara sama warga Indonesia karena turis mancanegara ya banyak uangnya mungkin ya dan ini selamat datang di kebun binatang Kinantan nanti kita akan explore di dalam sana ada apa saja terima kasih sudah menonton video ini jangan jangan lupa like comment and subscribenya sampai jumpa di lain kesempatan bye